Penyebab meninggalnya Putri PJ Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo di Semarang, Jawa Tengah masih menjadi misteri. Sebelum meninggal, korban mengalami kejang-kejang. Sementara di dalam kos ditemukan berbagai jenis minuman keras. Kapol Restabes Semarang, Kombes Irwan menyebut, jenazah korban berinisial ABK 16 tahun masih dilakukan otopsi. Masih otopsi, belum tahu penyebab kematian, ujar Kapol Restabes Semarang, Kombes Irwan Anwar saat dikonfirmasi Tribun Jateng pada Jumat 19 Mei 2023. Irwan menyebut, ABK awalnya ditemukan tak berdaya di sebuah kos di Banyumanik pada Kamis 18 Mei 2023 malam. Korban lalu dilarikan ke rumah sakit Elisabeth Semarang oleh beberapa saksi. Di rumah sakit, ABK mengalami kejang-kejang lalu meninggal dunia. Dokter yang menangani pun merasa curiga dengan kondisi korban, lantaran ditemukan luka lecet. Kalsat Reskrim Pol Restabes Semarang, AKBP Doni Lombantoruan, mengungkapkan, kasus itu masih dilakukan penyelidikan. Sejauh ini, ada tiga orang yang sudah diperiksa. Mulai dari orang yang mengajak korban ke kos tersebut hingga saksi yang membawa korban ke rumah sakit. Beberapa barang bukti juga sudah diamankan antara lain. Sejumlah botol minuman keras berbagai jenis, ada miras anggur merah dan kawa-kawa, bebernya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!